Intro Anda masih bersama kami di Warta Sore Selain menggarap sasaran fisik membuka jalan sepanjang 2000 meter x 9 meter Program TMM reguler ke-110 tahun 2021 Kodim 0702 Purbalingga juga menyasar sasaran fisik tambahan Berupa, Raya Purma tidak layak huni di Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Intro Selain membuka jalan baru sepanjang 2000 meter x 9 meter Yang menghubungkan Desa Tumanggal dengan Desa Tegal Pingen, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Pada program TMM reguler ke-110 Kodim 0702 Purbalingga Terdapat tambahan sasaran fisik berupa, Raya Purma tidak layak huni Program RTLH dalam TMM diberikan kepada 3 penerima manfaat Salah satunya, Robi 45 tahun warga RT17 RW5 Desa Tumanggal Ketua RT17 RW5 Desa Tumanggal, Teddy menyampaikan Jika dipilihnya Robi sebagai penerima manfaat RTLH dikarenakan rumah miliknya kondisinya memprihatinkan Sehingga diusulkan untuk dibantu perihabannya melalui program TMM reguler ke-110 Kodim 0702 Purbalingga Kami mengusulkan warga kami atas nama Bapak Robi Karena rumahnya belum layak huni Dan secara ekonomi kurang mampu akhirnya disetujui Dan saat ini dalam proses perihaban Selaku masyarakat Desa Tumanggal Kami mengucapkan terima kasih Adanya program RTLH melalui TMMD Semoga ini bermanfaat Dengan adanya program RTLH Warga yang kondisi rumahnya memprihatinkan Nantinya akan layak dihuni lebih aman dan nyaman Dari Purbalingga, Tim Liputan, Satoli TV, Mewartakan